Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya kalian subscribe dulu dan aktifkan loncengnya, biar gak ketinggalan video-video dari gue. Yo, what's up bro? Balik lagi sama gue, Venga. Oke, disini gue kedatangan sebuah paket ya, dari Shopee. Paket sesuai judul, ini adalah handphone Sony Xperia Z5 Premium ya, yang versi Jepang atau versi Docomo. Kita akan unboxing langsung aja ya. Udah gue persiapan carternya, ya ini sengaja gue langsung copot karena ini alamat gue. Oke, pengirimannya via paket Gosen dan baru datang hari ini. Oke, kita langsung buka aja. HP keluar yang, aku suka handphone flagship ya, handphone flagship keluaran tahun 2000, akhir 2015. Ini gue beli yang versi batangannya, jadi hanya handphone saja, tidak dengan kardusnya. Karena versi Docomo memang kebanyakan versi-versi batangannya aja, dan gak ada kardusnya. Oke, mungkin video gue kali ini hanya unboxing aja, sambil gue hands-on sedikit-sedikit, handphone Z5 Premium ini. Oke, nanti untuk review-nya akan gue tampilin di video berikutnya. Oke, kita singkirin aja dulu sampainya. Oke, ini kayaknya notanya ya. Oke, kita singkirin aja dulu, dan ini dia untuk handphone-nya. Gue beli versi Docomo warna silver, ya itu gue tuh, gue gak rekaman pake handphone Vivo ya. Vivo V9 gue, oke. Gue order versi mulus ya, versi yang grade A ya, super ya, atau grade super. Kita lihat aja dulu sisi persisinya dari Sony Z5 Premium ini, yang versi Docomo. Gue lihat di sini, untuk layar mulus ya, hampir mulus. Untuk sisi bezel-nya sendiri, kemulusannya hampir-hampir 95% ya. Jadi, untuk link pembeliannya, nanti gue cantumin juga di deskripsi ya, pada video gue kali ini. Hampir mulus 95% ini. Bagian back cover-nya mungkin hanya kotor aja kali ya. Mengkilat banget ini kameranya. Kamera Sony tuh udah gak diragukan lagi. Jadi, ini handphone-nya, versi Docomo. Kita coba untuk hidupan, dulu ya. Sony. Xperia Z5 Premium, versi Docomo. Oke. Ini dia, ada... Setelah logo Sony, ada logo Docomo-nya. Docomo itu adalah seluler dari Jepang ya. Kayak contohnya di Indonesia itu ada Telekomsel, Smartphone, XL9. Docomo itu dari Jepang. Bahasanya juga masih bahasa-bahasa Jepang ini. Oh ya, gue lupa. Harus masukin kartu SIM card dulu ya. Sebentar ya. Ya, jadi disini minta dimasukin untuk... Oh. Langsung bisa kebuka. Ini dia. Ya, jadi ini untuk tampilan awal untuk Sony Xperia Z5 Premium. Gue beli versi Docomo yang dimana, kalau versi Docomo itu NFC-nya, dia nyala. Oke. Jadi NFC-nya itu ada di belakang semua. Dia menyala. Disini gue langsung ada update software ya. Nanti gue akan gue update. Videonya akan tampil di... Untuk video update-annya mungkin akan tampil di... Video review Sony Z5 Premium ini ya. Oke. Disini juga sudah berbahasa Indonesia langsung. Kita coba untuk pengaturannya ya. Sudah berbahasa Indonesia. Kita lihat untuk versinya dulu aja ya. Versinya di... Nomor modelnya SO03H. Oke. Versi Android-nya sudah... Noget ya. 7.0. Sudah noga. Disini ada... Tingkat keamanannya 1 Desember 2017. Oke. Ini ada software update-an. Lanti akan gue update untuk baterainya sendiri. Karena sudah ada mode stamina. Yang gue baca-baca di forum, di grup Facebook. Memang kalau untuk baterai Z5 Premium ini gak begitu besar. Jadi kita ada mode... Tampilan mode stamina ini kita update-kan. Untuk mengatasi baterai drain atau baterai boros. Oke. Kita coba Wi-Fi dulu ya. Wi-Fi disini apakah berjalan. Gue isi password tadi. Ya. Untuk Wi-Fi sudah menyala ya. Karena ini versi Jepang. Jadi memang masih... Apa ya. Masih banyak... Bloatware-bloatware dari aplikasi-aplikasi Jepang ya. Ini kan contohnya aja bahasanya bahasa Jepang. Gue gak tahu nih bahasanya. Masih banyak aplikasi-aplikasi yang berbawa-bawa Jepang atau Docomo ini. Kurang lebihnya... Tampilan awal UI-nya seperti ini. Setelah gue masukin Wi-Fi, langsung dia mengupdate. Oke. Untuk... Kameranya. Kamera... Sedikit aja kameranya. Coba gue review. Untuk kameranya. Ditampilannya lumayan bagus sekali ya. Lumayan detailnya itu... Tajam untuk detailnya itu. Ya, untuk tes kameranya sudah oke. Apa lagi ya. Paling nanti video reviewnya akan gue buat dah. Sekalian... Tes handphone Docomo ini. Versi Z5 Premium ini. Gimana beberapa hari pemakaian gue nanti. Menggunakan handphone ini. Oke. Di sini lagi padahal update ini. Paling nanti akan gue update software-nya. Dan reviewnya akan gue tampilin nanti pada saat review handphone Sony Z5 Premium ini. Oke. Sekian dulu aja video dari gue. Ini video unboxing... Handphone Z5 Premium. Versi... Docomo. Oke. Link pembeliannya nanti akan gue sertakan di deskripsi pada video gue kali ini. Untuk video kali ini segini aja dulu. Like jika kalian suka. Dislike jika kalian gak suka. Kalau ada saran komen-komen di bawah. Boleh. Atau mau share juga boleh. Oke. Venga pamit. Adios.